Dimulai 2012 lalu, sebagai film biografi presiden ketiga RI almarhum B.J. Habibie, film berjudul Habibie dan Ainun ini dinobatkan sebagai salah satu film biopik lokal yang menangguh sukses pada saat itu. Aku yakin sih diantara kawan-kawan juga setuju, film tersebut begitu emosional buat para penontonnya. Artinya, sejak 2012, udah 7 tahun ya sejak film pertama, kali ini universe Habibie dan Ainun hadir kembali di pehujung tahun 2019 ini. Mengangkat sisi kehidupan Ainun di prequel filmnya, apakah film terbarunya kali ini akan mengulang kesuksesan film-film sebelumnya? Ini dari Busingkat, Habibie dan Ainun 3. Pertanyaanku di awal sebenarnya, kenapa sih film ini nggak dikasih judul Ainun Habibie aja ya? Kenapa ya? Secara garis besar kan film Habibie dan Ainun ini adalah prequel mengangkat sisi kehidupan seorang almarhumah ibu Ainun Habibie. Sama sih seperti halnya film Rudy Habibie 2016 lalu yang mengangkat kisah seorang almarhum B.J. Habibie. Ya mungkin Hanung Bromantio dan tim punya alasan sendiri. Walau melihat dari hasil produksi keseluruhannya, film Habibie dan Ainun 3 ini tidak sedip Habibie dan Ainun 2012 lalu, yang sanggup nempelin irisan bawang merah ke mata. Mengangkat kehidupan Ainun muda yang kali ini tidak lagi diperankan BCL, melainkan Maudie Ayunda. Aktris cantik yang mukanya tiap hari muncul di iklan produk TV ini, jadi sosok Ainun muda yang jujur awalnya sih sempat skeptis. Dan yap, akhirnya harus gue akui, Maudie jelas tetap mempertahankan kualitas aktingnya dan di film ini satu kata total. Gak ngerti lagi sih bagaimana seorang Hanung Bromantio mampu mencari materi yang lengkap untuk menggambarkan sosok ibu Ainun muda di masanya. Dan Maudie Ayunda mampu memerankannya. Reza Hardian tampil sebagai Habibie muda yang Masya Allah, entah ini polisan make up atau memang bantuan komputer, yang membuat tampilan muda seorang Habibie agak terkesan dipaksakan. Tapi soal totalitas, Reza gak perlu dipertanyakan lagi lah. Sama sempurnanya seperti dua film sebelumnya, Habibie dan Ainun 1 dan Rudy Habibie. Untuk Jeffrey Nicole, aku gak mau menyinggung masalah doi. Tapi jelas, kehadiran Jeffrey Nicole disini jadi umpan hangat buat para penonton film Habibie dan Ainun 3. Dan bisa saja film ini akan melampaui Rudy Habibie dengan 2 juta penontonnya. Perannya sebagai Ahmad jadi pelengkap konflik asmara film ini. Dan sekali lagi, Jeffrey Nicole masih tetap sebagai kodratnya, sebagai aktor muda yang patut diperhitungkan potensinya di film-film selanjutnya. Seperti banyaknya film-film garapan Hanung, Habibie dan Ainun 3 ini punya template sinematik yang sama seperti film-film karya doi. Dengan setup tahun 50-an, Hanung cukup mahir memvisualisasikannya. Properti pendukungnya match dengan latar waktu yang dipakai. Mungkin agak kurangnya hanya dialog yang masih terasa kurang old. Sesekali aku ngedenger kalimat yang sebenernya gak asing sih di tahun milenial. Tapi gak tau ya tahun 50-an, karena belum lahir juga kan? Entah kupingku yang agak sengkle, tapi kawan-kawan bisa koreksi aja kalau aku salah. Komen aja di bawah. Secara keseluruhan, Habibie dan Ainun 3 adalah film yang lebih mengangkat prinsip kuat seorang sosok Ainun di masa muda. Woman's Empowerment. Premis yang sangat pantas untuk berdampingan sama para mahasiswa di luar sana. Khususnya yang kritis sama hal-hal tertentu. Memang sih gak mudah mempertahankan kesuksesan. Tapi paling gak, gambaran kehidupan alam marhum Ibu Ainun sudah cukup diterjemahkan di film ini. So, silahkan ditonton. Ya kawan, itu dia review singkatku untuk film Habibie dan Ainun 3. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka. Klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit untuk diri. Terima kasih, tetap positif dan jangan lupa bahagia.